Baru 4 bulan kuliah, seorang mahasiswi asal Padang, Sumatera Barat tewas dibunuh di apartemen di kota Maibashi, Jepang. Pelaku pembunuhan adalah pria Jepang, teman dekat korban yang ternyata terlibat kasus pembunuhan seorang wanita tahun 2017 lalu. Jose Putri Cahyani, 23 tahun, mahasiswa Indonesia ditemukan tewas di kamar apartemen di kota Maibashi, Perfektur Guma, Jepang. Korban diduga dibunuh oleh Kejiro Kejimura, 40 tahun, pemilik apartemen yang juga teman dekat korban. Kejiro yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi di Tokyo dua hari setelah jasad korban ditemukan. Sebelum ditemukan tewas selama lima hari, korban tak bisa dihubungi, terakhir korban kontak dengan temannya pada Kamis 17 Agustus lalu. Korban sempat cerita pernah diancam Kejiro. Josie, siswi berprestasi asal Padang Pariaman, Sumatera Barat ini berangkat ke Jepang 3 April lalu untuk belajar bahasa setelah mendapat beasiswa. Lebih mengejutkan lagi, pelaku Kejiro merupakan residivis kasus pembunuhan terhadap seorang wanita 2017 lalu. Keluarga berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan ke tanah air, namun pemulangan jenazah masih menunggu proses otopsi selesai. Keluarga berharap jenazah korban.